Adik-adik, sebentar lagi animasi Superbook akan segera dimulai. Sudah siap untuk menonton? Duduklah dengan posisi yang nyaman dan nikmati petualangan seru bersama Superbook. Sudah siap? Yuk kita mulai petualangan kita! Yesus dari Nazaret. Aku yang kalian cari. Sampai kapan kau membiarkan kami ragu jika engkau Kristus tunjukkan kepada kami? Sudah kukatakan, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapak memberi bukti tentang aku. Kamu tidak percaya sebab kamu bukan dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberi mereka hidup kekal. Dan mereka tidak akan binasa. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Tidak seorang pun mengambil mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Dia menyebut dirinya Tuhan. Banyak pekerjaan baik dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan mana yang menyebabkan kamu melempari aku? Bukan karena pekerjaan baik, tetapi karena penghujatan. Kau menyebut dirimu Tuhan, padahal kau manusia. Kita harus pergi. Cepat. Kisah abadi bagi seluruh bumi. Firmannya hidup selamanya Super Bowl. Hosana ya Hosana, serukan Super Bowl. Hosana ya Hosana, serukan Super Bowl. Cepat Bu, nanti aku ketigalan bis. Kamu kan presiden klub layanan anak-anak tahun ini. Mereka tidak mungkin ninggalin kamu. Aku butuh waktu khusus. Ibu ingat gadis kecil Meti yang aku jaga? Kemarin dia bilang dia tidak ikut ke taman bermain Wonder World karena dia takut naik semua wahana di sana. Kalau aku punya waktu lebih, aku bisa membujuknya untuk ikut dan bersenang-senang denganku. Ehm, sepertinya ada masalah. Pasti masalah akin ya. Coba hubungi Chris. Mungkin kamu bisa ikut keluarga kuantum. Apa kabar? Chris, syukurlah. Aku butuh tumpangan ke sekolah. Hari Sabtu. Klub layanan sekolah membawa anak-anak dari penampungan Angels pergi ke taman bermain Wonder World hari ini. 151 setengah jalan rekor dunia, Chris. Dan mobil ibuku mogok. Jadi, apakah kalian bisa mengantarku? Tetapi, Joy. Aku hampir memecahkan rekor dunia dalam lompat pogo. Chris, tolong. Chris, kamu tidak boleh berhenti. Kamu hampir dapat rekodnya. Maaf, Gis. Karena melompat-lompat, aku jadi merasa agak mual. Chris, ayo cepat dong. Gak masalah. Aku sudah lebih baik. Mode roket Super 3000, Gis. Taksi Chris mau terbang datang. Terima kasih. Gis, mode roket Super 4000. Terima kasih. Wah, Tidak masalah. Harus mengalahkan kereta cepat, Gis. Tidak masalah. Asli. Keren banget, Gis. Sampir sampai, Gis. Ayo terus lebih cepat. Siap-siap, mendarat! Tidak! Bisnya, tidak ada anak-anak. Mati juga. Mungkin kita tiba duluan. Sepertinya bisnya sudah pergi. Aduh, aku seharusnya ada di bis itu bersama Mati. Sebenarnya, Mati juga ketinggalan. Maaf, Mati. Mobil ibuku mogok. Masih ada waktu. Gizmo bisa membawa kita. Kalau kamu mau. Ayo, Mati. Kita pulang saja. Seharusnya aku bisa membujuknya naik bis itu. Kalau aku tiba duluan. Ehh, sebel. Superbook! Waktunya tidak tepat! Tidak tepat! Aku membawa kalian berjumpa dengan dua wanita yang akhirnya mengerti kalau waktu Tuhanlah yang sempurna. Teman-teman, sepertinya kita dekat Bukit Zaitun. Benar sekali, Coy. Menurut sensor lokasiku, ini tempatnya adalah bagian Tenggara dari Bukit Zaitun. Dan kita ada di Kota Betania. Sekitar abad 1 setelah Masehi. Baik, ayo. Kita lihat apa yang bisa dilakukan di sini. Berdasarkan alat pemindai, di area ini akan ada pemetikan Zaitun, pengiringan domba, dan tempatnya pemetikan Zaitun terlebih dahulu. Lalu, pengiringan domba. Oh, Marta, pastikan kau menaruh isian arah di daun anggur itu. Aku suka sekali. Akan kubuatkan sepiring penuh hanya untukmu, Lazarus. Ah, kalian berdua terlalu baik kepadaku. Ezra, sahabatku. Selamat siang, Lazarus. Halo. Maaf, biar aku bantu. Terima kasih, Nah. Aku Joy. Ini Chris dan Gizmo. Kami orang baru di sekitar sini. Sepertinya Anda mengambil banyak air hari ini. Kita akan kedatangan tangan. Sahabat bayi kami, Yesus. Yesus. Kamu kenal dia? Kami pernah melihatnya di Yerusalem. Kami lihat dia bicara pada banyak orang. Mampirlah ke rumah kami. Kalian bisa bantu siapkan makanan dan pasti Yesus akan berbicara. Maria, jangan paksa mereka. Pasti mereka lebih suka bermain daripada bekerja. Tidak, terima kasih. Kami senang membantu dan bertemu Yesus. Lihat itu, para pelanjong berdatangan. Kelompok yang cukup besar. Menurutmu mereka datang dari mana? Mereka bukan orang asing. Di antara mereka itu adalah temanku, Yesus. Marta, Maria, Yesus tiba! Hmm, dulu saat Yesus berada di sini, pengikutnya tidak sebanyak itu. Aku harap kalian tidak terkesan dengan nabi palsu ini, seperti teman kita, Lazarus. Eh, tentu saja tidak. Pasti kuasanya semakin bertambah. Sekarang pengikutnya bertambah banyak. Yesus ini tidak akan menjadi nabi yang sesungguhnya. Kita akan pergi dan bertemu mereka. Ayo, teman-teman. Aku khawatir, Petrus, mengenai keselamatan Yesus akhir-akhir ini. Situasi yang sangat buruk di Baid Suci. Kamu lihat, semakin banyak orang yang ingin melempar Yesus dengan batu. Ya, mereka bertambah banyak. Ini semakin jelas kalau dia akan segera menjadi raja. Popularitas ini menyebabkan perhatian di kelompok tertentu yang ingin menghentikannya. Kita harus lakukan sesuatu. Ia butuh istirahat, Judas. Tinggal di Petania bersama Lazarus, Martha, dan Maria adalah hal yang baik. Selamat datang, Yesus. Senang sekali bertemu engkau. Lazarus, bagaimana kabarmu dan saudari-saudarimu? Semuanya baik. Ayo, mereka tidak sabar ingin bertemu. Martha, Maria, Yesus telah tiba. Sepertinya kita butuh rumah yang lebih besar. Au, cuma ide. Karena banyak orang di sini. Tahu kan, dengan semua buah dan kacang, aku dapat membuat semuati Gis melisih untuk semua... Jangan sekarang, Gis. Mari, Martha, biar aku bantu membawanya. Terima kasih, nak. Sepertinya semua siap dihidangkan, roti sedang dipanggang, daun anggurnya sudah bersih, dan aku siapkan isian aranya. Oh, apa daging dombanya sudah matang? Banyak sekali kerjaan, tapi dia tidak peduli. Semakin banyak tangan, semakin cepat selesai. Gis mel, cukup. Aku akan coba membantu. Aku harap Maria mengerti, tetapi terima kasih, anak-anak, untuk semua bantuannya. Apa? Jika kamu percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan, apakah Tuhan tidak memperhatikan Maria membiarkan aku bekerja sendiri? Suruh dia menolongku. Martha, Martha, engkau khawatir akan banyak hal, tetapi hanya satu yang perlu, dan Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jika kalian percaya, kalian akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih telah menonton! Jika mereka berencana ke tempat ini agar Yesus terhindar dari kerumunan, rencana itu tidak akan berhasil dengan baik. Guru! Guru! Ada apa? Aku datang membawa pesan dari Maria dan Martha mengenai saudara mereka. Apa yang terjadi? Tuhan, sahabat yang kau kasih sakit. Menurut catatanku, di masa dan tempat ini, pembawa pesan akan datang jika ada seseorang yang hampir meninggal. Lazarus akan mati? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, agar anak Allah dipermuliakan. Halo, kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga papa mama hebat. Iya, betul. Kalian adalah pribadi yang hebat karena sudah mengambil bagian dalam pemuri dan anak. Sebab melalui pemuri dan superbook, baik melalui sekolah minggu maupun di rumah, ada banyak sekali anak-anak yang hidupnya diubahkan. Dan mereka menjadi semakin mencintai Tuhan dan firmannya, serta menjadi anak yang misioner. Tapi, masih banyak anak-anak di berbagai penjuru Indonesia yang butuh dimuridkan. Untuk itu, kami ajak kakak-kakak dan papa mama hebat untuk berdonasi agar pemuri dan superbook hadir di berbagai pelosok Indonesia. Sehingga, semakin banyak generasi anak dipulihkan. Caranya cukup dengan scan Chris yang ada di layar ini, atau bisa klik fitur super thanks di bagian kanan bawah video ini. Terima kasih para pahlawan anak, karena Anda sudah ambil bagian dalam pemuri dan generasi. Hai papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan adik-adik superbook. Siap untuk petulangan seru bersama Superbook Kids Club? Ada banyak acara seru di Superbook Kids Club lho. Mulai dari nonton animasi superbook, petulangan dengan Gizmo, Chris dan Joy, menemukan super kebenaran dan ada game seru juga. Pastikan kalian nonton Superbook Kids Club setiap hari minggu mulai 10.45 waktu Indonesia Barat di channel Youtube Superbook Indonesia. Jangan lewatkan keseruan ini. Tapi kita tidak pernah tahu mungkin ada yang bermaksud jahat pada Yesus di kerumunan ini. Aku hanya ingin agar kita lebih menjaganya. Kamu kenapa, Joy? Aku terus memikirkan meti. Seandainya aku datang tepat waktu, aku dapat membujuknya pergi ke Wonderworld dan bersenang-senang di sana. Tapi aku gagal. Yesus punya kesempatan melakukan mujizat untuk Lazarus, tapi dia tidak melakukannya. Aku tahu Lazarus tidak akan mati karena Yesus yang mengatakannya, tapi tetap saja dia sakit keras dan meminta Yesus untuk datang. Waktu adalah segalanya. Mari kembali ke Judea. Rabi, baru beberapa hari yang lalu orang-orang Judea mencoba melemparimu. Dan engkau ingin kembali ke sana? Dia dilempar batu. Lebih baik jangan orang-orang marah ditambah batu. Itu yang sangat buruk. Lazarus sedang tertidur, dan aku akan membangunkannya. Tuanku, jika ia sedang tidur, ia akan sembuh. Lazarus sudah mati. Aku pikir tadi Yesus bilang dia tidak akan mati. Syukurlah aku senang tidak berada di sana, agar kalian percaya. Namun, mari kita pergi sekarang kepadanya. Ayo kita pergi juga, untuk mati bersama dia. Mati? Wah, tunggu. Chris, cuy. Kalian dengar, ada yang bermasuk jahat kepada Yesus dan para pengikutnya dengan batu-batu besar. Yesus tidak langsung menolong temannya, dan ia bersyukur karena tidak ke sana. Sekarang, ia ingin semua orang datang agar mengerti. Aku, aku tahu aku kurang mengerti. Ismo, lagian tugasmu kan melindungi kita. Aku butuh pekerjaan baru. Tuhan, seandainya kau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi aku tahu, Allah akan memberi apapun yang kau minta. Saudaramu akan bangkit. Aku tahu ia akan bangkit kembali saat hari kebangkitan di akhir zaman. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau? Ya, Tuhan. Aku percaya bahwa engkau lah Mesias anak Allah yang datang ke dunia. Di mana, saudaramu Maria, bawa dia kepadaku. Tuhan, seandainya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di mana, dia kamu baringkan. Tuhan, datang dan lihatlah. Lihat betapa ia mengasihi Lazarus. Ia dapat mencari ikan yang buta. Kenapa dia membiarkan Lazarus mati? Angkatlah batu itu. Tuhan, kau tahu sudah empat hari Lazarus mati. Mungkin jasadnya sudah berbau busuk. Bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Yesus sudah melakukan mujizat sebelumnya, tetapi membangkitkan orang mati. Itu sungguh-sungguh mustahil. Bapak, aku bersyukur kepadamu karena mendengar aku. Aku tahu engkau selalu mendengarku. Aku mengatakannya agar mereka percaya engkau lah yang mengutus aku. Lazarus, keluarlah. Beratlah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada mumi. Itu bukan mumi, Gizmo. Itu Lazarus. Yesus baru saja membangkitkannya. Mustahil. Tidak mustahil. Itu mujizat. Buka ikatannya dan biarkan ia pergi. Oh, kaulah nabi itu. Ia yang membuat mujizat seperti ini benar-benar Mesias. Aku pikir dia sudah terlambat menolong Lazarus. Aku pikir dia sudah terlambat menolong Lazarus. Oh, syukurlah kita sudah kembali. Sekarang kamu siap memecahkan rekor dunia, Chris? Ya. Ada apa, Joy? Superbook bilang waktu Tuhan lah yang paling sempurna. Jadi mungkin ada alasannya kenapa aku tidak datang tepat waktu dan membujuk Mattie untuk pergi ke Wonderworld. Tetapi apa maksudnya, Joy? Wonderworld kan seru. Mungkin seharusnya aku tidak pergi bersama Mattie naik, Bis. Mungkin akan lebih baik kalau aku bersamanya melakukan sesuatu yang lebih dia sukai. Pegangan terlah terlah! Oh ya! Aku tidak pernah melihatnya begitu senang. Dia biasanya hanya duduk sendirian. Lihat, ini lebih baik dari Taman Wonderworld. Ini adalah taman bermain ala Mattie. Chris, ini bisa jadi kesempatanmu untuk memecahkan rekor World Focus Team. Sepertinya aku tidak punya banyak pilihan. Mattie tidak mau aku berhenti. Waktu Tuhan memang sempurna. Mereka melaporkan bahwa Yesus membangkitkan Lazarus. Orang ini melakukan banyak mujizat. Jika kita tidak hentikan dia sekarang... Jika dia kita biarkan, setiap orang akan percaya kepadanya. Dan Roma akan merampas negeri kita. Kalian tidak tahu apa-apa. Tidakkah kalian sadar bahwa lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Daripada seluruh bangsa dipinasakan. Sejak saat itu, mereka berencana untuk membunuh Yesus. Terima kasih. 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 bagian dalam pemuridan anak. Sebab melalui pemuridan Superbook, baik melalui sekolah minggu maupun di rumah, ada banyak sekali anak-anak yang hidupnya diubahkan. Dan mereka menjadi semakin mencintai Tuhan dan firmannya, serta menjadi anak yang misioner. Tapi, masih banyak anak-anak di berbagai penjuru Indonesia yang butuh dimuridkan. Untuk itu, kami ajak kakak-kakak dan papa-mama hebat untuk berdonasi agar pemuridan Superbook hadir di berbagai pelosok Indonesia. Sehingga, semakin banyak generasi anak dipulihkan. Caranya, cukup dengan scan kris yang ada di layar ini atau bisa klik fitur Super Thanks di bagian kanan bawah video ini. Terima kasih para pahlawan anak, karena Anda sudah ambil bagian dalam pemuridan generasi. Hai, papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik Superbook. Siap untuk petulangan seru bersama Superbook Kids Club? Ada banyak acara seru di Superbook Kids Club lho. Mulai dari nonton animasi Superbook, petulangan dengan gizmo, kris dan joy, menemukan super kebenaran dan ada game seru juga. Pastikan kalian nonton Superbook Kids Club setiap hari minggu mulai 10.45 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Superbook Indonesia. Jangan lewatkan keseruan ini. Wah, seru banget nih games-nya. Kak Rena, sedang main apa? Aku lihat dong. Eh, gizmo. Aku sedang main games di Superbook Kids Bible. Wah, kalau itu sudah pasti seru dan keren. Nah, papa dan mama sudah perkenalkan Superbook Kids Bible ke anak-anak belum? Di Superbook Kids Bible bukan hanya games, tapi ada kuis, saat teduh, dan fakta tentang toka alkitab. Pokoknya banyak deh. Anak-anak pasti suka. Melalui apps ini, papa dan mama bisa membimbing dan menguridkan anak dengan cara yang fun lho. Betul sekali. Makanya segera download Superbook Kids Bible dengan klik link yang ada di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasinya dan mulailah petualangan Superbook! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.